Sementara itu pemirsa setelah merekrut panitia pengawas kecamatan atau panwas cam, kini Bawaslu membuka rekrutmen untuk pengawasan kelurahan atau desa. Dalam proses seleksi panwas kelurahan ini, peserta akan langsung dilakukan tes wawancara tatap muka. Pendaftaran calon pengawas kelurahan dan desa atau PKD dimulai. Dimulai dari 14 sampai 19 Januari. Bawaslu Oku sendiri membutuhkan sebanyak 157 PKD, dimana satu kelurahan atau desa akan ditempatkan satu orang PKD. Ketua Bawaslu Oku Dewantara Jaya menjelaskan, proses pendaftaran dilakukan di kantor panwaslu kecamatan atau panwasca yang tersebar di kabupaten Oku, dan nantinya proses seleksi tanpa dilakukan tes tertulis, hanya administrasi dan wawancara. PKD terpilih sendiri nantinya akan melaksanakan tugas dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Pastinya kita tetap akan memperhatikan kota keterwakilan perempuan. Dengan sistem pemilu saat ini pak, kriteria seperti apa yang dibutuhkan? Ya jelas yang kita ini mengejar percepatan, jadi mereka harus cepat beradaptasi. Artinya orang-orang yang terdahulu yang berpengalaman, baik itu di bidang penyelenggaraan di PNPK, ada di panwas kecamatan, pengalaman di PPS, di PKD sebelumnya, atau di pengawas TPS, itu yang kita utamakan. Tidak menutup peluang, ada yang baru, yang memang mereka punya pengetahuan terhadap penyelenggaraan. Untuk kriteria PKD, bahwa seluokum mengutamakan calon yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu, dan ditargetkan pelantikan PKD dilakukan pada pertengahan Februari.